Oke, jadi ini adalah AskDennySantoso episode kedua. Saya akan menjawab pertanyaan, jadi buat Anda yang baru melihat ini, Biasanya Anda bisa bertanya apa saja ke saya dengan memberikan pertanyaan ke Facebook saya, dengan memberikan hashtag AskDennySantoso. Jadi saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan secara random untuk saya jawab secara bergala dengan menggunakan video seperti ini. Saya menggunakan dua di sini, ini ada Facebook Mention dan di sini adalah Periscope. Oke, tadi pagi saya menerima pertanyaan yang cukup unik. Cukup unik, bagaimana cara saya membagi materi yang dibagikan secara gratis dan materi yang diberikan di workshop? Jawabannya sangat simpel sekali buat saya. Saya mengajarkan caranya di workshop. Jadi kalau Anda ingin tahu apa yang cara saya membaginya, nah itu di workshop saya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Kok baru join supplier.id terus mau bikin fanpage di Facebook? Bagusnya langsung jualan di fanpage dan ngiklan atau posting tentang hal lain dulu, baru beberapa hari atau bulan kemudian jualan. Idealnya kalau fanpage Anda masih baru sama sekali, Anda isi dulu sebanyak kurang lebih 15 postingan per gambar. Jadi paling tidak ketika orang melakukan scroll, itu tidak kosong sama sekali. Tetapi paling tidak sudah ada isinya. 10 sampai 15 postingan lah per gambar. Jadi itu sudah cukup bagus. Indonesian Biker, baik-baik nih kabarnya. Gimana kabarnya mas? Jadi isi dulu, bukan menunggu hari atau menunggu bulan, tetapi menunggu berapa banyak Anda posting. Kemudian langsung jualan, itu tidak masalah sama sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mas Denny saya masih bingung nih join supplier.id atau di mlabs bedanya apa ya? Belum paham. Oke, so kalau supplier.id Anda join di sana untuk mendapatkan barang. Jadi itu adalah tempat Anda mengambil barang secara grosir atau dropship dan menjadi reseller dengan murah. Intinya adalah tentang barang. Kalau Anda butuh barang, datangnya ke supplier.id. Meskipun di supplier.id pun ada facebook group khusus member di mana teman-teman di situ akan belajar bagaimana caranya membuat facebook ads, jualan di facebook. Jadi kalau ingin mendapatkan income dengan cepat dan mudah, itu supplier.id. Kemudian kalau di mlabs, di mlabs itu berisi tentang materi-materi digital marketing, bagaimana step-step implementasi digital marketing, bagaimana membuat landing page, bagaimana membuat sebuah sales funnel. Jadi sangat detail banget di situ. Sangat detail banget. Kemudian ada juga community-nya, networking-nya. Karena membership-nya cukup lumayan. Jadi komunitas di dalamnya itu sangat bagus. Mereka semua aktif, mereka semua.. nggak semua sih. Ada yang punya bisnis, ada yang nggak. Ada yang baru belajar juga di situ. Tapi paling tidak komunitasnya aktif sekali. Dan tiap minggu kita memiliki topik-topik khusus. Tiap hari lah kita memiliki topik khusus. Jadi seperti hari Senin kemarin, kita welcoming. Siapa aja orang yang baru bergabung. Kemudian background-nya apa. Jadi kalau misalkan mau mencari sebuah bisnis partner yang baru, di hari Senin itu enak banget. Kita saling sharing pekerjaan apa dan sebagainya gitu. Hai Motiva Twitch. Selamat pagi juga. Kemudian hari ini ya, hari Selasa. Kita sesi Facebook Ads Critics. Jadi kalau Anda punya iklan tapi nggak bisa mendapatkan hasil. Nah kita akan membedah. Habis-habisan kenapa iklan Anda tidak mendapatkan hasil. Dan seterusnya. Jadi tiap hari ada topik-topik khusus. Seperti misalkan landing page. Bagaimana membuat sebuah funnel. Bagaimana melakukan copywriting. Bagaimana melakukan meningkatkan produktivitas Anda. Nah itu tiap hari akan dibahas itu DM Labs. Jadi itu kontennya benar-benar serius. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kok kalau boleh tahu portfolio investasi khusus seperti apa. Deposito masuk lebih setuju mana. Diversifikasi atau difokuskan ke satu dan dijaga baik-baik. Alasannya deposito ada sih sedikit. Property ada juga. Kemudian bisnis ada juga. Jadi kalau saya sih beberapa ya. Beberapa. Alasannya sih simple. Kalau satu bosen. Main property doang bosen sih. Karena ya itu. Cuma diulang aja kan. Bisnis doang itu kadang-kadang juga bosen ya. Kemudian kalau difokuskan ke satu dan jaga baik-baik. Saya jadi penasaran cara menjaga baik-baik itu gimana ya. Katakanlah pegang dolar gitu. Dijaga baik-baik. Terus itu caranya seperti apa gitu. Kan sudah naik. Barusan aja langsung turun begitu drastis. Terus jaganya seperti apa. Kalau misalkan main di property gitu aja. Satu gitu. Gimana juga cara menjaga baik-baiknya. Sekarang property sudah agak sedikit melambat. Sedikit melambat ya. Terus gimana caranya gitu. Kan itu kan situasi di luar kontrol kita. Jadi gak bisa dijaga baik-baik itu seperti apa. Gak jelas kan. Jadi kalau saya memang beberapa. Beberapa. Jadi itu buat saya lebih fun lah buat saya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika kamu punya peluang untuk mendapatkan. Untuk melakukan atau dapat. A misalnya kesempatan ngobrol dengan idola kamu. Atau dapat kesempatan dapat 1 miliar. Tapi kamu juga punya kewajiban atau janji B. Misalnya rapat atau janji dengan pacar. Pertanyaannya adalah. Gimana kamu memprioritaskan apa yang harus kamu lakukan. Thanks. Hmm. Simple banget kan. Kalau ada kesempatan dapat 1 miliar ya ambil yang itu. Kalau pacar kan gampang kok. Pacar ketemu lagi besok juga masih bisa. Ketemu lagi minggu depan juga masih bisa. Gak ada masalah. Rapat. Rapat kan tinggal di pending. Ketemu lagi minggu depan bisa gak? Lawannya 1 miliar soalnya. Lain kalau lawannya cuma 100 ribu. Iya kan. Jadi. Kalau kesempatan untuk ngobrol dengan idola. Bro Ferli apa kabar? Kalau misalkan kesempatan ngobrol dengan idola. Saya gak terlalu gimana-gimana sih. Karena kalau memang saya butuh dengan seseorang. Saya kan mengejarnya gitu. Jadi gak sampai gimana-gimana gitu. Kayak kemarin saya datang ke sebuah acara seminar di Australia. Itu juga kayak karena saya mengejar untuk ngobrol dengan yang punya acara. Jadi memang kalau misalkan. Apa ya? Kepengen ngobrol dengan idola ya saya kejar juga sih. Cuma kalau pertanyaannya seperti ini. Jelas 1 miliar diambil duluan. Kapan lagi dapat duit segitu kan? Kemudian pertanyaan berikutnya. Mas Denny kalau kamu cari gambar-gambar entah icon atau foto-foto. Dapat ngambil gambar dari mana sih? Agak takut kena copyright. Walau disini masih kurang kesadaran ini. Kalau saya langganan di deposit foto ya. Jadi memang beli. Untuk gambar-gambar memang beli. Kemudian dari Ekonopianto. Bagaimana cara kita menentukan produk yang tepat untuk kemudian kita jual? Nah ini mindsetnya agak kebalik. Jadi kalau Anda mau memulai berjualan sesuatu. Jangan memulai dari produk apa yang mau dijual. Tentukan dulu target marketnya siapa. Kemudian tanya mereka butuhnya apa. Karena kalau Anda mulai dari produk apa untuk dijual. Terus mau jual ke mana? Jual ke diri sendiri. Kan gak mungkin kan? Kita harus mulai dari marketnya siapa. Tanya mereka butuh apa. Kita kasih barangnya. Kalau marketnya udah ketahuan. Kita bawa barangnya. Yaudah langsung. Mereka akan langsung beli. Jadi mulainya dari marketnya dulu ya. Kemudian apa komentarmu tentang cewek yang makannya berantakan pas kalian lagi makan berdua? Terus masih mau jalan barang cewek itu lagi gak? Setelah tahu dia makannya berantakan. Misal cewek itu belum jadi pacar aku. Makan berantakannya seberapa berantakan ya? Kalau bisa dipenerin sih gak masalah ya. Asal oke gitu. Tapi kalau misalkan dipenerin gak bisa ya. Ya kayaknya mending gak deh. Mending gak untuk jadi pacar. Karena buat saya rapi itu penting. Be a lady itu penting banget ya. Gitu jadi ya. Buat saya itu agak sensitif sih memang. Kemudian berikutnya. Buku terbaik apa yang pernah anda baca? Saya hanya ingat. Saya membaca banyak banget buku. Cuman 2 yang paling saya ingat. Yang pertama adalah The Secret. Itu Law of Attraction. I believe in that. Kemudian yang berikutnya adalah Fastlane Millionaire ya. The Fastlane Millionaire. Itu buku yang membangkitkan apa ya istilahnya ya. Motivasi di dalam diri saya gitu. Untuk pekerja lebih keras dan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Kemudian. Berikutnya pertanyaan terakhir. Harga produk supplier.id bersaing di topet gak? Bersaing-bersaing. Kita berusaha lebih murah sedikit daripada Tokopedia. Tetapi pertanyaan saya kenapa pertanyaannya seperti itu. Apakah anda mau beli barang di supplier.id kemudian dijual di Tokopedia? Karena kalau itu yang anda lakukan, anda bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Lama. Karena perbedaannya tipis. Perbedaannya tipis dan anda gak dapat duit banyak. Kalau misalkan ambil dari supplier.id kemudian dijual di topet. Banyak memang member dari supplier.id yang melakukan hal itu. Jadi beli di supplier.id kemudian dijual di Tokopedia gitu. Cuma kalau anda pengen cuma sekedar pecah telur aja. Ya itu bisa. Tapi bagi saya personally, mending jual di Facebook. Anda bisa mendapatkan profit sampai 100% kalau di Facebook. Bahkan lebih. Kemarin ada barang-barang yang harga modal cuma 35 ribu. Di Facebook anda jual 100 ribu. Enak banget kan kayak gitu. Sayangnya kenapa orang gak mau gitu loh heran saya. Makanya rencana akhir bulan Oktober ini saya akan mengadakan gathering seminar untuk member-member supplier.id. Jadi untuk membuka wawasan bahwa ternyata mencari duit itu jangan dikotak-kotakan seperti itu. Jangan hanya mengandalkan misalkan Tokopedia dan Bukalapak. Saya punya, kemarin saya sudah menyiapkan slide-nya. Kurang lebih 6 atau 7 alasan kenapa sebaiknya anda membuat website sendiri daripada listing di Tokopedia atau Bukalapak. Well, anda listing di sana is good ya. Bagus, bagus banget. Cuma jangan mengandalkan itu jadi satu-satunya gitu loh. Karena apa? Anda gak bisa pasang yang namanya pixel audience lah dan sebagainya. Pixel retargeting, anda gak bisa melakukan itu. Anda gak bisa bikin database. Gimana caranya anda bikin database? Kan gak bisa sama sekali. Database dimiliki oleh si Tokopedia. Member register, mereka dapat datanya. Tapi member beli di sana, anda gak dapat datanya. Atau di Bukalapak gitu kan, anda gak bisa dapat datanya. Jadi banyak hal yang gak bisa anda lakukan. Plus, harga anda akan jadi dikontrol oleh market. Kalau market bilang harganya 100 ribu, ya sudah 100 ribu semuanya gitu. Padahal kalau di luar, anda bisa jual 300 ribu misalkan. Ya, balik lagi. Goal anda apa? Kalau goal anda make money, ya pilihlah yang bisa make margin ya. Marginnya lebih besar. Kalau anda bersaing di tempat yang.. Istilahnya begini, anda kulakan barang di desa atau di pasar. Kemudian jual ke desa berikutnya atau pasar berikutnya yang gak bisa dapat profit lah. Kalau bisa anda beli di pasar, anda jualnya di butik. Kalau di butik harganya naik 10 kali lipat misalnya. Seperti itu. Jadi make sure, anda punya planning atau strategi untuk mendapatkan income yang bagus. Karena kalau hanya ya udah, jualan aja. Yang penting laku. Pelan-pelan, kan lama-lama banyak. Ya lama akhirnya anda gak dapat-dapat gitu. Kemarin malem, saya ngobrol dengan seseorang. Melalui email tepatnya. Kita berdiskusi tentang bagaimana mendapatkan income secara online. Dia baru mendapatkan income 500 ribu sebulan. Dan pengen mendapatkan kurang lebih, ya dia bilang 10 jutaan lah ya. 10 jutaan. Saya tanya apakah sudah tahu strateginya sampai berani menetapkan goal 10 juta. Dia bilang yang penting kan goalnya ada. Miss-miss sedikit kan masih dapat beberapa juta daripada 500 ribu. Menurut saya itu pemikiran kurang tepat ya kalau dibawa ke sebuah bisnis. Karena kalau anda gak tahu apa yang harus anda lakukan, gimana caranya mendapatkan 10 juta. Apalagi mendapatkan 1 juta. Kan gak tahu sama sekali caranya. Kayak anda mau ke bulan gitu. Ya paling tidak keluar rakyat salah gitu kan. Gak nyampe bulan, nyampe separuh jalan oke lah gitu. Tapi cara terbaliknya aja gak tahu. Itu gimana caranya coba. Kemudian. Saya kasih breakdown kepada dia kemarin. Kalau misalkan 10 juta per bulan dibagi 25 hari kerja dalam sebulan. Artinya sehari anda harus mendapatkan 400 ribu kan. Kurang lebih 400 ribu lah. Nah bagaimana caranya untuk mendapatkan 400 ribu per hari. Nah dia mengatakan bahwa oh ya juga ya kalau gitu ya. Berarti mesti ini ya, mesti cepat ya. Kalau punya goal mesti cepat. Nah itu juga kesalahan berikutnya adalah bahwa goal itu bukan masalah cepat atau enggak. Goal itu masalah anda punya strateginya atau enggak. Nah setelah anda punya strateginya. Jadi misalkan oh dapat 400 ribu per hari. Artinya saya harus menjual barang dengan profit misalkan 100 ribu sebanyak 4 biji. Atau saya harus menjual barang dengan profit 40 ribu sebanyak 100 biji gitu. Misalkan seperti itu. Contoh aja. Itu kan caranya ya. Tetapi kalau masalah cepat atau enggak. Itu masalah productivity. Itu hal yang berbeda lainnya. Masalah productivity anda bisa. Bagaimana cara anda mengatur tim. Bagaimana cara anda mengatur waktu. Bagaimana cara anda mengatur flow dari sistem yang berjalan. Bagaimana mengatur. Itu apa ya istilahnya ya. Tugas-tugas anda setiap harinya. Bagaimana anda mengatur to do list anda. Banyak orang hanya menggunakan misalkan. Cuma to do list ya. Cuma sebuah list, 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 list gitu aja. Padahal itu sebenarnya ada caranya sendiri. Kalau di workshop saya. Saya bahas dengan detail itu. Bagaimana caranya untuk mengatur timing. Jadi misalkan. Salah satu contohnya adalah anda bisa menggunakan yang namanya pomodoro teknik ya. Pomodoro teknik misalkan anda bisa bekerja tanpa gangguan sama sekali. In the zone. Itu 25 menit. Kemudian break 5 menit. Nah sikus itu diulang terus-menerus. Itu akan meningkatkan produktivitas anda. Daripada anda baru bekerja sebentar. Habis itu ngecek handphone. Ada WhatsApp. Habis itu ngecek Facebook. Yang hanya ngecek sebentar tau-tau jadi 15 menit scrolling. Kemudian anda balik lagi kerja gitu. Itu kayak anda balapan. Baru injek gas. Udah kecepatan tinggi 100. 200. Anda harus ngerem lagi. Ngerem lagi untuk lihat hal lain. Habis itu start lagi. Nah naiknya kecepatan fokus anda. Itu jadi terhambat ketika anda melakukan hal tersebut. Pindah-pindah begitu. Jadi kalau bisa sudah in the zone. Udah terusin aja jalan terus begitu. Jadi jangan pindah-pindah. Itu namanya pomodoro teknik. Nanti ada lagi yang namanya getting things done. Macem-macem. Toolsnya banyak banget. Bahkan anda bisa menggunakan kayak misalkan kemarin. Sapir. Sapir itu adalah sebuah tools. Dimana kalau misalkan saya sering terima email. Tentang misalkan email yang rutin. Misalkan tentang stok barang. Stok barang dari beberapa tempat. Masuk ke tempat saya. Biasanya saya akan mengambil email attachmentnya. Kemudian saya simpan di artist saya. Gitu. Nah saya nggak mau melakukan itu. Itu buang-buang waktu buat saya. Jadi saya melakukan dengan tools yang namanya Sapir. Saya monitor email saya. Pakai Sapir itu. Kemudian kalau ada email dengan tulisan misalkan stok barang A. Stok produk A gitu. Si Sapir ini mendownload attachmentnya. Langsung di connect ke Dropbox. Nah Dropboxnya langsung disinkronize ke folder di komputer saya. Jadi otomatis itu semua berjalan sendiri. Jadi saya nggak perlu lagi kalau setiap kali ada email stokan. Saya harus download satu-satu. Masukin ke folder satu-satu. Semuanya udah otomatis. Jadi itu masalah speed. Itu di situ. Jadi bedain antara speed dan strategi. Oke kurang lebih itu untuk sesi kali ini. Ask Denny Santoso. Kalau Anda ingin bertanya kepada saya dan saya menjawab. Silahkan posting di Facebook saya. Facebook.com.denny.santoso.fb Anda posting di situ. Kasih hashtag. Ask Denny Santoso. Oke guys. Kurang lebih itu sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Terima kasih.